tekstur daripada dagingnya ini benar-benar lembut ada yang makan dibalik di rice itu kan apa kakinya ada cewek ada cowok di dalamnya yuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatuala nabi kembali lagi bersama saya syafutra di channel kita ini nah jadi pada kesempatan kali ini kita mau menyicipi biryani tapi biryani kali ini berbeda karena biryani yang kemarin di warteg yang kita makan itu kan biryani pakai ayam kali ini kita biryani pakai daging jadi namanya matan biryani dimana? di daerah medikarun oke kita lagi masak ayam ya sekarang apinya bawah di atasnya ini abang ini masak selamat abangnya ini masaknya itu dalam yang bawah bapa di atasnya selamat menikmati disini udah bisa kita lihat setiap tong yang disini itu berbeda macam biryani oke, tapi dia karena abang ini lagi sibuk ya kita tunggu dulu ya, kita disini tunggu lagi banyak customer ya, jadi sibuk abang ini oke nah ini dia matan biryani ini guys, daging ya daging kambing nih jadi jangan terlalu banyak bagi yang punya minis tidak bahaya ini matan biryani jadi seperti biasa kalau diunjung itu makan itu selalu diunjungi ya, cukup banget ya ya, jadi aku bilang ini dikti atau sekitar 10 ribu ya kuantai nah ini kita bisa lihat dagingnya seger ya nah ini punya kita ya wala chicken biryani nah ini chicken biryani pakai ayam murah dapat ya chicken biryani pakai ayam ya wala pakai masalah jadi makanya dia spicy ya jadi karena dia pakai jadi lebih pedas pakai masalah kata dia nah yang jual ini Pak Aji ini anggel assalamualaikum anggel ini anggelnya ini anggel buah kecangkel ya nah jadi disini kita makannya ada kipas ya jadi dia ini kayak macam-macam makanan yang mereka sediakan ya sebelum kita makan kita lihat dulu nah ini dagingnya guys 10 ribu ya kita dapat 2 daging pakai nasi biryani wah emak guys ini kelihatannya macam dikit ya karena piring yang kede ini kalau piring yang kecil ini banyak ini guys kita makannya pun sampai kenyang lagi kok sampai sore main badminton gitu nanti masih kuat lagi sampai malam masih kuat kenapa? karena makannya daging daging itu dia lebih tanah malah untuk di perut ya lihat dagingnya coy jadi dia bonless yang ada tulang bon apa cuma daging doang dan nikmati bismillahirrahmanirrahim yuk langsung bismillahirrahmanirrahim karena biryani ini bumbunya mirip kali kayak bumbu Indonesia guys kalau kita sarapan yang cocok dengan lidah kita orang Indonesia biryani ini sebagai salah satu opsi lah untuk kita pendatang satu lagi biryani ini bumbunya gak kuat kali ya jadi kesannya kayak nasi putih agak pedas kayaknya mungkin ada merica-mericanya di tenggorokan ya dan ini juga kita gak pakai masalah sengaja kita atur gak pakai masalah karena kita takut tak sesuai dengan yang kita inginkan tapi kayaknya ada yang kurang ini gak ada bawangnya biasanya ada bawangnya ya udah gak apa-apa ya kayaknya oh bisa request baya pias-pias nah ternyata bisa request karena aku suka bawang India ini coy besar segar walaupun entah tapi mantap kita gasikan lagi bismillahirrahmanirrahim aku lupa gak kasih tau makal ya dagingnya ini super lembut guys kayaknya dia ngeprestonya lama sehingga tekstur daripada dagingnya ini benar-benar lembut dia nih kita gini aja udah tebelah aja dulu deh udah lepas dia karena saking lembutnya ini dia dan dia gak amis ya bisa dengan kambing agak sulit untuk masaknya karena bau amisnya tapi ini kita cium tidak ada bau-bau amisnya dan ini dia bawangnya guys nah kalau orang India itu makan bawang itu gak tanggung-tanggung langsung banyak gini contohnya kayak gini aku makan gini aja bisa gak ya oke carrier okay okay buang lagi buang lagi buang lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati